Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada tutorial kali ini saya ingin berbagi desain, yaitu desain mockup, corporate identity, seperti yang tampak pada monitor anda saat ini. Setiap perusahaan biasanya memiliki identitas yang berbeda-beda antara perusahaan satu dan perusahaan yang lainnya. Nah, disinilah peran desainer untuk membuat sebuah corporate identity dengan bagus dan baik. Untuk itu saya akan memberikan sebuah mockup corporate identity pada video saya kali ini. Dapat anda gunakan sebagai referensi pada desain corporate identity ini saya akan menampilkan beberapa desain seperti desain kaos, kaos mockup, topi mockup yang dapat anda rubah warna sesuai dengan identitas perusahaan yang ingin anda kerjakan desainnya. Begitu juga jam dinding, beg, kartu nama, amplop, contoh kopsurat, terus ID card, dan copper dan label CD. Disini sudah lengkap, saya akan berikan ke teman-teman semua sebagai contoh dan dapat digunakan. silakan teman-teman rubah warna, ukuran, teks sesuai dengan keinginan. Untuk mendapatkan mockup ini, silakan teman-teman kunjungi tutoriduan.com Linknya saya letakkan disini, di blog saya, disini. Ini ada penjelasan apa itu corporate identity, penjelasannya disini teman-teman. Adalah bagian identitas yang bersifat fisik, sehingga bisa disebut sebagai visual identity. Untuk paling sederhana dari visual identity, ini adalah simbol. Jadi berupa gambar-gambar. Selanjutnya fungsi dari corporate identity, silakan teman-teman baca sendiri. Terus dalam desain mockup ini saya sertakan ini, mockup kaos. Ada copper and label CD. Ada amplop. Ini ada contoh beg, silakan teman-teman ganti logo-logonya. Ini hanya contoh logo saja. Ada jam dinding. Ada logo perusahaannya disini. Terus ada ID card. Ada logo perusahaannya juga. Ada kartu nama, ada logo perusahaannya juga. Bisa juga kita sertakan desain topi. Ini adalah mockup topi. Contoh kop surat. Nah link downloadnya disini teman-teman. Link downloadnya disini. Nah silakan teman-teman buka. Diklik saja. Nanti akan membuka halaman Google Drive. Nah itu teman-teman. Tinggal klik disini teman-teman. Klik tombol download ini. Maka secara otomatis akan terdownload. Nanti teman-teman akan terima adalah sebuah folder, zip. Seperti ini. Jadi saya kemas seperti ini. Formatnya adalah zip. Tinggal teman-teman klik kanan. Terus extract here. Masukkan password. Karena ini saya password. Passwordnya only read one. Kecil semua. Only read one. Terus di ok. Nah ini file yang akan teman-teman terima. File-nya. Silahkan teman-teman buka. Formatnya adalah cdr. Nanti di video ini akan saya ulas bagaimana cara menggunakan mockup yang saya berikan ini. Kalau untuk ini teman-teman untuk bagaimana cara membuat mockup bisa seperti ini. Bisa diganti-ganti warnanya. Mockup kaos ini. Sudah saya sampaikan di video tutorial saya sebelumnya. Silahkan teman-teman masuk ke channel saya. Only read one. Terus masuk ke video. Sini. Kategori video. Nah disini di pencarian. Teman-teman ketikan aja. Mockup. Karena ini video ini sudah saya sampaikan. Sudah lama sekali. Ketik mockup. Terus di enter. Gitu teman-teman ya. Nah. Itu saya jelaskan disini teman-teman cara mengulasnya. Nah disini. Nah disini. Nah disini saya jelaskan dari awal bagaimana cara membuat mockup. Bisa digunakan. Bisa diganti-ganti warnanya. Sesuai dengan keinginan. Disini teman-teman. Silahkan teman-teman coba buka ke channel saya. Terus disini cara membuat mockupnya. Itu teman-teman ya. Sudah banyak mockup yang saya sampaikan. Ada mockup jersey gitu ya. Dan membuat batik. Seperti ini. Ini mockup juga. Ada mockup hijab. Ada mockup untuk undangan. Ada mockup untuk sepeda motor. Ada mockup untuk baju raklan. Lengan pendek lengan panjang gitu ya. Juga ada mockup untuk logo. Cukup banyak sudah saya sampaikan bagaimana cara membuat mockup dan menggunakan mockup. Baik lanjut. Baik teman-teman. Kita akan mulai. Bagaimana cara mengedit ulang atau menggunakan mockup yang saya berikan ini. Sebelum kita mulai. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan. Dan tentunya gratis. Bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon bantu share-nya. Agar mockup ini juga dapat berguna bagi teman-teman yang lainnya. Saya buka Corel. Nah ini desain mockup-nya teman-teman. Mockup Corporate Identity. Ini teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Ke baju misalkan. Nah baju ini teman-teman. Teman-teman tinggal ganti aja. Misalkan bagian body. Tinggal diganti. Misalkan mau ganti warna biru. Tinggal diganti warna biru. Terus lengannya tinggal diganti. Misalkan kuning gitu ya. Ini untuk bagian depan. Ini untuk bagian belakang. Juga sama caranya. Tinggal di klik. Atau diaktifkan. Bagi pilih warna yang diinginkan. Kalau yang ini. Caranya juga sama. Tinggal diganti-ganti aja teman-teman. Sesuai dengan keinginan aja. Kalau untuk topi juga sama. Misalkan mau warna apa. Topinya kuning. Misalkan. Atau biru gitu ya. Jadi detail dari lekukan topi ini. Tidak hilang. Itu teman-teman ya. Juga yang lainnya. Sama ini tinggal diganti-ganti aja. Terus ditambahin logo. Sesuai dengan keinginan. Kalau untuk ukuran teman-teman. Sesuaikan dengan ukuran amplop sesungguhnya ya teman-teman. Ini juga sesuaikan dengan. Edikas sesungguhnya. Tinggal diganti-ganti aja teman-teman. Kalau misalkan ini mau diganti. Apa namanya. Gantungannya. Nah gitu aja teman-teman. Atau mau diganti warna yang lebih. Terang gitu. Misalkan warna merah gitu ya. Terus diganti. Ini sesuai dengan keinginan. Tinggal teman-teman ganti-ganti aja. Jam juga sama. Jam ini. Bisa diganti backgroundnya teman-teman. Bisa diganti. Cara mengganti backgroundnya. Ini kan sudah saya taruh background di dalamnya. Tinggal teman-teman. Klik disini. Baru klik kanan. Edit power clip. Gitu ya. Nah akan masuk. Ke dalam lingkaran yang sudah saya masukin. Logo atau background. Gitu ya disini. Tinggal teman-teman. Atur aja disini. Untuk backgroundnya. Atau tanpa background. Digeser aja ke bawah disini. Baru klik kanan. Finish gitu ya. Ini bisa diganti dengan. Warna aja. Misalkan kuning gitu ya. Atau abu-abu. Sesuai dengan keinginan. Tinggal menaruh logo perusahaannya disini. Logo perusahaan disini. Di baju. Misalkan gitu. Di topi juga. Di kartu nama. Di amplop. Di kop surat. Dan di copper cd. Dan label cd. Juga disini di id card. Gimana? Cukup mudah bukan teman-teman? Bagaimana cara. Menggunakan mockup yang saya bagikan ini. Sekali lagi. Bagi teman-teman yang ingin belajar. Bagaimana cara membuat mockup. Baju. Atau mockup. Ini topi. Kebetulan untuk mockup topi ini. Belum saya buatkan videonya. Tapi caranya sama dengan. Membuat mockup baju ini. Silahkan teman-teman kunjungi. Only Read One Channel. Disini. Silahkan teman-teman buka sekali lagi. Disini. Ini cara membuat mockup dari awal. Teman-teman. Oke ya. Nah itulah teman-teman. Corporate Identity mockup. Yang saya bagikan. Semoga mockup ini bermanfaat. Dan silahkan digunakan. Dan juga dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Mungkin masih banyak kekurangan. Itulah yang dapat saya berikan. Untuk Corporate Identity kali ini. Untuk kedepannya. Saya akan mencoba membuat mockup-mockup yang lainnya. Yang dapat teman-teman gunakan. Sekali lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Susah selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.